Intro Seorang pria berusia 48 tahun ditangkap personil Satreskrim Polres Tanjung Balai setelah menghamili putri kandungnya sendiri. Akibat perbuatannya tersebut, pria yang kesehariannya sebagai buruh bangunan itu terancam 15 tahun kurungan penjara. Korban yang berinisial FA bahkan telah melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan dari perbuatan ayah kandungnya sendiri. Sejak kejadian tersebut terungkap, remaja berusia 14 tahun yang semula tercatat sebagai siswi kelas 2 SNP Negeri Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara itu keberadaannya sudah tidak lagi tinggal serumah dengan anggota keluarga lainnya. Tersangka Z alias E saat menjalani pemeriksaan mengatakan telah 5 kali melakukan aksi bejatnya tersebut. Dirinya mengaku persetubuhan itu dilakukannya di dalam rumahnya sendiri. Menurutnya, FA selaku korban kerap diancam dibunuh apabila keinginannya tidak terpenuhi dan terlebih lagi jika FA memberitahukan perbuatannya itu kepada orang lain. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai AKP Rapi Pinakri menerangkan kasus persetubuhan itu dilakukan tersangka sejak dari bulan Juli tahun 2020 yang lalu. Telah berhasil kami ungkap pelaku tindak pidata persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung inisial Z alias E. terhadap berumur 14 tahun inisial FA. Di mana perbuatan persetubuhan tersebut telah dilakukan sebanyak 5 kali berawal dari bulan Juli 2020. Perbuatan tersebut baru kali ini diungkap disebabkan pelaku selalu mengancam korban apabila memberitahukan kepada orang lain akan diancam dibunuh. Dari Tanjung Balai Sumatera Utara, Eko Sirait, menamporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.